Intro Adelison sebut akusisi Freeport adalah kebijakan Sontoloyo Dilansir berita dari Merdeka.com Wakil Ketua DPR yang juga Amutadewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno Fadlison menilai pengambil alihan PT Freeport oleh Pemerintah Presiden Jokowi sebagai kebijakan Sontoloyo Pemerintah seharusnya menunggu kontrak dengan PT Freeport habis tahun 2021 sehingga dengan sendirinya akan jatuh ke Indonesia tanpa harus membayar Jadi seharusnya kita berpikir jerdas Jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk mengambil ali sesuatu yang sebenarnya milik kita Barang milik kita kok diambil ali itu kan lucu Ujar Fadlison saat berkunjung ke karangannya Jadi mestinya kita tunggu Uang Freeport itu kan habis kontraknya 2021 Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019 Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri Imbuhnya Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut Sebuah langkah yang salah kaprah Seolah-olah membangun nasionalisme Padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar Menurutnya kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional Saya tidak menyebut pengambil alihan Tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan Sontoloyo Ujar Fadli Menurut Wakil Ketua Umum Partai Kirindra ini Pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berhutang Tunggu saja waktunya dua tahun lagi selesai Kita gratis kok Report akan kembali kepada kita dengan gratis Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun Berhutang kalau tidak salah sampai 55 triliun Mengambil ali dengan utang Ini kebijakan Sontoloyo Mantasnya Terima kasih telah menonton!